13 negara Eropa yang muslimnya diprediksi jadi mayoritas Dinamika populasi muslim di Eropa menarik banyak peneliti untuk membahasnya Hal ini karena Eropa mewakili 10% dari penduduk dunia dan 5%nya merupakan muslim Ditambah lagi dengan berbagai konflik yang terjadi di negara muslim Membuat Eropa menjadi pilihan bagi pengungsi sebagai tempat tujuan Terbukti pada 2015 Eropa pernah mengalami krisis pengungsi yang mencapai puncaknya Dengan arus masuk pengungsi yang datang Terutama dari negara-negara muslim melalui laut Mediterania atau darat melalui Eropa Tenggara Sebuah jurnal terbitan Emerald Publishing melakukan survei di 30 negara di Eropa Hasilnya sebanyak 13 negara akan menjadi negara mayoritas muslim di Eropa Sedangkan sisanya hingga 200 tahun mendatang diprediksi tidak akan menjadi negara mayoritas muslim Ada banyak faktor yang menyebabkan negara-negara tersebut menjadi mayoritas muslim Namun dua faktor terbesar adalah karena tingkat kesuburan wanita muslim di Eropa Lebih tinggi dibandingkan orang Eropa lainnya dan adanya migrasi Setiap wanita muslim di Eropa memiliki satu anak lebih banyak dibandingkan wanita dengan agama atau keyakinan lainnya Kedua, migrasi penduduk dari negara muslim terlihat mengalami peningkatan sejak 2017 Skema ini terus berulang setiap tahun dan ini menjadi faktor penyumbang bertambahnya penduduk muslim di Eropa Pengungsi datang terutama dari Suriah, Afganistan, Irak, dan Eritrea Secara keseluruhan, 86% dari mereka adalah muslim Berdasarkan 10 besar asal pengungsi 2010 hingga 2016 atau PO Research Center 2017 Pengungsi yang datang memiliki dua tujuan utama Yakni mencari suaka dan memperbaiki keadaan ekonomi atau mencari pekerjaan Menurut hasil penelitian PSU Research Review ini, 13 negara di mana populasi muslim akan menjadi mayoritas antara tahun 2085 dan 2215 Negara-negara tersebut diantaranya Siprus pada tahun 2085 Sweden, 2125 Perancis, 2135 Yunani, 2135 Belgia, 2140 Bulgaria, 2140 Italia, 2175 Luxembourg, 2175 Inggris Raya, 2180 Slovenia, 2190 Swiss, 2195 Irlandia, 2200 Dan Lituania, 2215 Populasi muslim yang tumbuh ini tentu akan berdampak pada situasi Eropa Baik dari sisi sosial, politik, dan ekonomi Contoh dari perubahan tersebut akan mencakup semakin banyaknya masjid, azan yang menggunakan pengeras suara Komersialisasi makanan dan produk halal Beban kerja yang kompatibel Dan dapat disesuaikan jam kerja dengan batasan Ramadan Undang-undang baru yang berpihak pada penduduk muslim Dan meningkatnya campur tangan pemerintah asing dalam keputusan politik Eropa Pada awalnya, anti-partai politik Islam mungkin mendapatkan dukungan dalam reaksi xenofobia Terhadap meningkatnya kontribusi dari populasi muslim hingga kehidupan masyarakat Eropa Sampai populasi mayoritas muslim Kemudian reaksi negatif akan menghilang dan berdampak pada adanya perubahan sosial, politik, dan ekonomi Perubahan ini juga berdampak pada pribadi muslim yang hidup di Eropa Muslim sangat terikat pada keyakinan mereka dan akar mereka Dan biasanya menjaga hubungan dengan negara asalnya jika mereka adalah pendatang Secara politis, komunitas muslim lebih banyak pemilih sayap kiri Karena partai politik kiri biasanya mendukung integrasi migran muslim ke masyarakat Eropa Secara ekonomi, muslim berpendidikan lebih rendah daripada non-muslim Mayoritas dari mereka bekerja di sektor konstruksi dan manufaktur Namun generasi kedua atau ketiga dari migran muslim mungkin memiliki akses ke pendidikan Mendapatkan ijazah dan memiliki pekerjaan lebih baik di kantor Mereka juga bisa terlibat dalam politik Ada banyak contoh warga muslim telah berhasil dalam politik Dimana mereka menduduki peran politik utama deputi menteri atau wali kota-kota besar Misalnya, wali kota saat ini di London, Inggris Sadik Amankan, seorang muslim asal Pakistan Yang mulai menjabat pada tahun 2016 Atau Aigul Iskan yang menjabat sebagai menteri sosial Wanita, keluarga, kesehatan, dan integrasi antara 2010 dan 2013 Menjadi politisi Turki pertama di Jerman Dia merupakan keturunan muslim yang menjadi menteri Perubahan tersebut akan membawa periode penyesuaian yang tidak mudah bagi masyarakat Eropa Terutama terkait peradaban Islam yang berbeda dengan Eropa Namun hal tersebut akan bergantung pada tingkat keterbukaan dan toleransi komunitas terhadap satu sama lain Dan kesediaan mereka untuk membangun Eropa yang seimbang Kedepannya, Eropa akan memiliki masyarakat yang diperkaya dengan keragaman keyakinan dan budaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!